Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, gimana nih teman-teman kabar hari ini Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya Dan aku berharap juga teman-teman selalu semangat dalam menjalankan aktivitas Dan kebetulan hari ini aku pengen santai aja nih kegiatannya Dan aku pengen cari kerudung kebetulan Karena beberapa kerudungan aku memang sudah kusat Jadi aku pengen beli beberapa kerudung Dan kalau misalnya teman-teman tanya Aku memang seringnya belanja di sini nih teman-teman Kebetulan juga sama penjualnya aku udah kenal ya Karena memang aku sering belanja di sini Dan memang kalau untuk beli kerudung Aku biasanya beli kerudung di pedagang kaki lima seperti ini Kebetulan ini menjelang hari raya Jadi lumayan banget ya pengunjung atau pembeli yang berdatangan Kalau misalnya di hari biasa gitu ya Bukan hari raya Biasanya memang kalian tuh gak di sini Tapi ada tempat lain untuk mereka berjualan Dan kebetulan karena memang spesial hari raya gitu ya Jadi banyak banget nih para pedagang yang memang berjualan di pinggiran jalan seperti ini Sebenernya aku pengen cari kerudung dengan warna yang aku pengen gitu ya Dan kebetulan memang aku sebelumnya itu sudah WF jualnya juga Kalau misalnya ada nih kerudungnya yang aku cari Kasih tau Cuma memang ya katanya gak ada Stocknya juga lagi gak ada gitu ya Yaudah akhirnya aku kesini mampir untuk cari kerudung dengan warna lain Emang beda? Kadang kumpalan jahitannya beda Gak beda gak jauh-jauh warnanya itu-itu lagi Ganti warna gitu Kayak gak pake kerudungan lain Jadinya gak ganti-ganti Merah gitu sekali-kali pakai baju merah Itu bagus tuh warnanya tuh PNS ya Manis Biasa Biasa gak Satu tahun lebih ya Wah iya udah setahun-setahun Ada prop utamanya ya Waduh 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 Kita buat lah Sudah Tidak 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 Yang memasak Tidak Tidak Alhamdulillah sudah dapet kerudungnya Meskipun kerudungannya aku syari Warnanya gitu ya, gak ada sama sekali Tapi gak apa-apa, aku tetap suka dengan Kerudung yang sudah aku beli ini Nanti aku bakal tunjukin seperti apa ya kerudungnya Gak rasa banget ya Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Rai Duh Fitri Nah persiapan apa aja sih yang sudah teman-teman lakukan Kalau aku sebagai seorang di rumah tangga Kayaknya gak jauh-jauh ya Kalau misalnya pekerjaan rumah tangga itu Memang setiap harinya ada aja Dan kalau misalnya menjelang Hari Rai Duh Fitri Pasti kita juga sibuk untuk ngurus rumah gitu ya Gak hanya itu kayaknya ya Persiapan belanja bahan makanan, kemudian masak Itu kayaknya udah harus dilakukan gitu Apalagi kalau misalnya aku pribadi Sebagai seorang di rumah tangga Dan kayaknya gak hanya itu deh Kalau misalnya menjelang Hari Rai Duh Fitri Selain mempersiapkan baju juga ya Sibuk dari kemarin yang sudah beli baju Pasti kalau misalnya Hari Rai Duh Fitri itu Pengennya juga tampil lebih beda Meskipun sekarang kita juga seringnya pakai masker kan ya Karena lagi masa pandemi kayak gini Nah itu dia Kadang-kadang jadi kusam dan juga bercerawat Dan aku pribadi memang lagi suka banget nih Pakai rangkaian produk dari Scarlett Apalagi Scarlett itu mengeluarkan produk terbarunya Yaitu Activation Wash Ini adalah produk terbarunya dari Scarlett Dan ini aku udah penasaran banget sih Untuk tunjukin ke kamu Seperti apa produknya Untuk new produk dari Scarlett Yaitu Agna Facial Loss Menurut aku ini bener-bener bikin kulit jadi bersih ya Jarawat atau beruntusan Mulai meredah Dan untuk teksturnya Jantel di kulit aja Dan kandungannya terdapat pada Agna Facial Loss Ada Seed Extract Magward Hydrosol Vitamin C 3D Extract Lemon Water Ceju Rosemary Ceju Aloe Vera Sandla Asiatica Dan Pomegranate Extract Yang pastinya ini membantu membersihkan wajah Dari kotoran yang dapat menyumbat pori-pori Mencerahkan rada bekas jerawat Dan menjaga kelembapan wajah Serta menenangkan kulit yang meradang Kemudian melawan bakteri penyebab jerawat Dan merawat kulit berjerawat Dan lebih worksnya lagi Kalau misalnya kamu gunakan juga serangkain acne series lainnya Seperti yang aku punya ini Kamu bisa juga gunakan serum Kemudian juga night cream Dan juga day creamnya Yang pastinya ini untuk memaksimalkan kulit kamu ya Jauh lebih bersih dan juga lebih glowing Nah buat temen-temen yang mungkin punya masalah Sama kulit yang berjerawat Bisa cobain deh Fashion Loss terbaru dari Scarlet ini Karena ini menurut aku Bener-bener ampuh banget Kalau misalnya kita lebih berjerawat gitu ya Apalagi nih Kalau misalnya temen-temen juga menggunakan serumnya Jadi untuk lebih maksimal Temen-temen juga harus menggunakan seluruh rangkaian acne series Dan berikut ini adalah Step pemakaian untuk penggunaan acne series Aku memang cocok menggunakan produk Scarlet Ini anus review ya Karena kakakku juga menggunakannya Dan dia memang cocok Tapi bedanya Kalau misalnya kakakku itu mukanya memang cenderung Lebih banyak berjerawat gitu ya Makanya dia suka banget nih Pakai rangkaian acne series Dan kebetulan belakangan ini aku lagi sering banget di jerawatan Tapi gak terlalu keliatan banget Cuma kecil-kecil aja Tapi itu sangat mengganggu sekali sih Aku sering banget mencat-mencat jerawat gitu kan ya Dan itu menurut aku gak bagus banget Kamu nih yang lagi punya masalah sama jerawat Dan penasaran banget sama produk terbarunya dari Scarlet Kamu gak perlu khawatir Karena kamu sudah bisa order sekarang Untuk produk facial wash ini Di e-commerce seperti Shopee, Whatsapp, dan jika lain Yang pastinya Jangan lupa ya Kalau misalnya kulit pengen lebih bersih Dan jika lebih glowing Gunakan seluruh rangkaian acne series ini Supaya lebih maksimalkan kulit kamu Dan seperti biasa Kalau menjelang hari raya dul fitri itu Banyak banget nih yang dipersiapkan Seperti kemisali baju ini Salah satu contohnya Aku sudah mempersiapkan baju-baju yang nanti akan digunakan di hari raya Kebetulan juga belum digosok ya Jadi aku bakalan gosok dulu Sebelum dipakai di hari raya Dan ini aku tata dulu di ruang tamu Karena memang aku itu habis gosok Lumayan banyak banget Tadi siang Dan ini sisanya juga masih banyak lagi ya Ini aku baru nyicil beberapa gosokan Dan Alhamdulillah sekali sih Yang terpenting adalah Harus dicicil gitu ya Kalau gak kayak gitu Bakalan terus numpuk deh gosokannya Dan untuk hari ini Kayaknya aku lumayan cukup rohan juga ya Karena aku tadi habis gosok dari pagi Kemudian aku juga cari-cari kerudung Nah aku udah penasaran banget Ikan tunjukin ke kalian juga Kerudung-kerudung yang aku beli Dan memang sering banget aku pake gitu ya Kalau misalnya warnanya sering banget Teman-teman lihat itu lagi-itu lagi Karena memang aku stopnya itu Kerudungan dengan warna yang kesenada Gak tau kenapa aku belum berani aja Kalau misalnya pake kerudung yang terlalu cerah gitu lah teman-teman Nah langsung aja aku bakalan tunjukin kamu ya Aku beli kerudungnya warna apa aja Jadi aku beli 3 kerudung Untuk yang pertama ini kerudungnya yang sering banget aku pake Sebenernya gitu ya selain warna ini Warna adu kuning gitu Nah kalau misalnya ini pinknya tuh pink soft gitu juga Dan aku juga udah punya sebenernya 2 gitu Cuman karena memang udah sedikit tusang gitu ya Yaudah sekalian aja aku beli warna yang sama Aku memang suka warna-warna kayak gini ya Lebih soft aja dan menurut aku Kalau misalnya pake kerudungan ini tuh cocok aja dipake untuk baju apapun gitu ya Dengan warna apapun Nah ini untuk hariannya kurang banget karena Mars udah langganan gitu ya Untuk satu visisnya ini 50 ribu aja Kalau misalnya di tempat lain itu biasanya itu jualnya 65 Mentok-mentok bisa 60 gitu ya Cuman kalau misalnya sama Teddy Andre Aku udah kenal banget sama dia gitu ya Aku udah hampir setahun ini memang aku langganan gitu Kalau misalnya aku butuh warna apa dia selalu bisa gitu Untuk meselin warna yang aku pengen Misalnya warna ini memang kuning gitu Aku udah punya 2 juga Cuman aku pengen punya lagi gitu untuk stock Tapi ternyata stocknya gak ada Katanya memang lagi gak produksi dulu Udah stock produksi Karena yang jahit juga udah pulang kampung gitu ya Udah akhirnya aku pilih yang ini aja seadanya aja gitu ya Terus aku juga selain beli warna ini Pilihan bahannya yang sama juga Aku pilih warna yang ini Aku belum punya simpul warna ini Dan semoga dia memang cocok ya di kulit aku Untuk kudu yang selanjutnya ini dengan bahan yang berbeda ya Nah kenapa aku pilih bahan yang ini Karena kakakku kebetulan kemarin beli Terus kayaknya enak aja dipakainya Dan aku udah coba gitu Dan mudah-mudahan sih cerah juga di aku Karena ini baru pertama kalinya aku pake kerudung dengan bahan Seperti ini lebih apa ya Lebih kayak jatuh gitu bahannya Dan aku bakalan coba dan tunjukin ke kamu Seperti apa kerudungan yang sudah aku beli Dan ini cara aku ketika aku menggosok kerudungan Jadi kalau misalnya di bagian petnya itu pasti aku gosok gitu ya Secara perlahan kemudian rata dari ujung sampai ke ujung Nah kayak gini nih teman-teman Supaya membentuknya tuh lebih bagus aja Dan disini aku cuma gosok petnya aja ya Karena aku juga bakalan tunjukin ke teman-teman Gimana cara aku ketika aku menggunakan kerudung selama ini Untuk cara gosoknya ya Kalau misalnya teman-teman pengen kayak aku gini Ya tadi ini untuk bagian petnya ini Digosok secara rata gitu ya Terus kemudian ini kan kalau misalnya beli gitu ya Pasti selalu kebesaran di bagian ini nih Di bagian lehernya sini Nah kalau misalnya aku sendiri Kalau misalnya kebedaan gini Biasanya aku langsung ketukkan jahit gitu Untuk kecilin bagian ini Tapi kalau misalnya udah pas Nggak perlu ketukkan jahit Tapi biasanya suka kebedaan gitu ya Nah ini untuk sementara Aku pakein peniti gitu Nah ini memang kerudung yang sering banget aku pake ya Aku berarti sudah punya tiga warna ini Nah untuk bagian sini juga Aku biasanya aku lipat gitu Supaya lebih keliatan tirus aja mukanya Karena muka aku kan aslinya nggak terlalu tirus gitu ya Maksudnya yang lebar gitu Dan menurut aku ini Aku nyaman banget sih ketika aku pake kerudung seperti ini Biar ada lagi ya Seorang kan punya selera Nah kalau misalnya selera aku memang seperti ini Teman-teman sangat sederhana Tapi yang terkini adalah Aku nyaman dan juga akunya suka Dan sekarang aku akan ganti Untuk warna kerudung lainnya Dan ini adalah kerudung Bina-bina yang berbeda nih Teman-teman aku baru coba Dan kalau misalnya Kerudung baru itu kan nih Seperti ini nih Aku belum sama sekali Aku belum jahit Ataupun pake penitir gitu ya Jadi memang aslinya seperti ini Kalau teman-teman bisa lihat Muka aku selebar ini gitu ya Nah terus biasanya Setelah itu Karena terlalu kendar banget Aku penitin gini Atau pake jerbentul Ya seperti ini Diratain dulu Tadi ini udah Pepnya udah aku gosok juga Kalau misalnya tadi tuh Awal-awal beli tuh Keliatannya yang pancung banget Di bagian sini gitu Aku gak suka Gak terlalu suka Ini aku penitihin Bagian sininya Karena memang Terlalu apa ya Longgar gitu Terus bagian disini Aku lipat Nah ini aku gak tau Hasilnya seperti apa Karena aku gak ngaca ya Dan juga ini aku pake Terudung dengan bahan Yang Baru gitu Kalau misalnya Biasanya aku tuh pake Full peach Kalau sekarang aku gak tau nih Bahannya apa Pokoknya bahannya lebih jatoh aja Nah udah seperti ini Tinggal dibentuk-bentuk aja Dan Gimana? Cocok gak? Nanti kalau bisa kembar Bisa dijahit aja ya Kalau misalnya gak mau dijahit Yaudah pake Penitian atau jarum kalat Seperti ini Dan ini yang terakhir Dengan warna yang berbeda Tapi bahan yang sama Yang sering banget aku pake Nah ini kalau misalnya Belum dipenitian sama sekali Atau misalnya belum aku jahit Kayaknya udah Seperti ini Nah ini kan kayaknya gak Gak apa ya Gak terlalu rapi banget gitu ya Karena masih kembar Kalau misalnya aku Kebelakangan gini Kelihatan banget Buka aku lebih lebar gitu ya Dan temen-temen juga Pasti gak Gak buka aku selebar ini Nanti biar rapi Dan aku sukanya Itu lebih apa ya Lebih Paling kelihatan ini lagi sih Atau Yaudah Untuk bagian Dalam hari ini Yang terbaiknya Yaudah Aku biasa mencukit Atau gak ya Aku pake linjian itu ya Tapi lebih lebar sih Dijaitnya Supaya Mudah lah ya juga Karena aku kan Masih tinggal kecil Terus Lupa juga Kalau misalnya Pake jarbentul gitu Suka kena-kena gitu Lalu ketusuk juga kan Seperti ini Tinggal tarik lagi Bagian sininya Gila Pokoknya disesuaikan aja Sama muka gitu ya Dan untuk bagian sininya Aku gak terlalu pengen Lancung banget Bisa aku Ratain gini Karena tadi juga udah digosok ya Kalau misalnya belum digosok Tidak susah juga sih Udah deh Bisa menang Untuk warna ini Lumayan ya Cocok gak di kulit aku Sampai jumpa di video aku kali ini Terima kasih banyak Kalian sudah subscribe channel aku Ditunggu video selanjutnya Sampai jumpa Dan selamat menikmati Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax